Dan saudara gencatan senjata di Gaza diperpanjang hingga Jumat, bagaimana nasib konflik Hamas-Israel selanjutnya? Kita bahas bersama pengamat timur tengah Hasibullah Satrawi dan relawan Mersi, Fikri Oviulhak. Mas Fikri sudah bergabung bersama kami? Oke, Mas Fikri Oviulhak nanti akan bergabung bersama kita yang saat ini berada di Gaza. Tapi saya akan bahas bersama Bung Hasibullah terlebih dahulu. Ini kan masing-masing pihak Israel dan juga Hamas melepaskan Sandra di tengah gencatan senjata. Dengan catatan kalau gencatan senjata diperpanjang maka akan ditambah pula Sandra yang dibebaskan. Menurut Anda apakah gencatan senjata akan kembali diperpanjang menjadi momen untuk bergening ke dua pihak? Ya, terima kasih Mbak. Saya melihat bahwa ini harapan baru yang diberikan meredakan atau menahan laju tragedi ataupun korban yang banyak ini. Sementara bagi Israel kita tahu Israel itu butuh untuk jeda kemanusiaan atau genjatan senjata ini. Karena satu, walau bagaimanapun target Israel sampai hari ini tidak tercapai untuk melumpuhkan Hamas. Bahkan senjata adalah situasi yang diinginkan Israel sendiri. Bahkan Amerika saya melihat justru berada pada posisi yang kurang lebih sama. Terutama setelah Amerika sejak awal melakukan sikap yang lalu maju membela Israel dan ternyata di kemudian hari agak bermasalah. Kenapa bermasalah? Satu, karena rupanya tidak semua yang disampaikan Israel terutama Benyamin Itanyahu dan elit-elit yang ada itu tidak selalu valid. Misalkan tentang bahwa Hamas melakukan sebuah kejahatan sampai pada tahap membunuh anak-anak. Itu tidak terbukti di kemudian hari. Dan yang terakhir soal bagaimana rumah sakit dijadikan sebagai teming. Itu juga sempat didakukan pembelaan oleh Amerika dan ternyata juga tidak terbukti. Tapi kan Amerika sudah kasih memberikan cek kosong dalam banyak statement bahwa kita akan selalu dukung Israel kalau apa yang dibutuhkan kita akan kirim. Nah, situasi ini tidak terlalu baik bagi Amerika bahkan dalam konteks kepentingan politik internal Amerika. Dan itu bisa dilujuk kepada salah satu hasil survei yang menunjukkan bahwa baru kali ini terjadi di Amerika justru terlalu memihak Israel justru konditasnya negatif. Karena dianggap tidak berbanding lurus dengan katakanlah tingkat keterpilihan gitu. Malah pendukung-pendukung demokrat banyak yang kritis dan adalah untuk kepentingan pragmatis tadi yaitu untuk memperkuat mungkin kekurangan-kekurangan yang ada, informasi dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan mereka akan kembali kepada visi utama yaitu melumpuhkan Hamas. Nah, yang saya lihat hari ini adalah yang pertama Israel sendiri sudah sangat ambisi untuk segera kembali kepada visi utama. Karena mungkin karena sudah banyak info yang masuk. Misalkan soal info terbaru bahwa Sandra ketemu dengan Yahya Sinwar sebagai salah satu toko paling dicari di perowongan bawah tanah. Jadi itu info yang sangat penting dan saya melihat Israel ingin segera balik menyerang itu. Tapi perkembangan politik internasional saya melihat tidak terlalu mendukung Israel hari ini. Misalkan Amerika paling tidak itu jelas-jelas ingin agar konflik ini berakhir dengan cepat bahkan Amerika sudah mulai menggenjarkan solusi permanen yang disebut sebagai two state solution. Jadi di saat Israel mau balik tapi kita lihat justru perkembangan di level dunia, di level internasional tidak terlalu mendukung. Kalau dulunya karena terkesima atau mungkin terhenyak dengan serangan Hamas dunia terutama negara barat saya akan akan ngasih cek kosong untuk Israel melakukan apapun. Tapi per hari ini setelah sekian korban yang ditimbulkan, informasi yang banyak tidak valid dari Israel, justru situasinya terbalik. Ini negara-negara banyak yang dukung Palestina. Misalkan Spanya hari ini, di Eropa sendiri itu sudah terbelah di antara yang mendukung bagaimana Palestina bisa menjadi merdeka. Dan sekali lagi yang terbaru minimal Amerika tidak ingin ini segera untuk Israel kembali kepada jalur peperangan. Nah karena itu hari ini itu diberitakan menurut Amerika kembali datang ke Tel Aviv untuk bagaimana meyakinkan Netanyahu dan elit-elit Israel agar sebisa mungkin ini ditahan perangnya dan diajukan solusi permanen yaitu two state solution. Baik, semua negara sekarang sudah hampir semua negara meminta Israel untuk menghentikan atau menahan serangan. Tapi sekaat ini di tengah gecatan senjata, Israel bahkan masih menyerang atau melakukan sejumlah penembakan. Ada korban di Jenin, di tepi barat atau West Bank. Ini bagaimana maknanya untuk Anda? Israel tetap tidak akan mau dengan tawaran gecatan senjata lebih panjang atau menahan serangan kepada Palestina? Nah itu terutama kalau dibaca dalam konteks hubungan Israel dan Amerika itu menariknya yang ditulis oleh salah satu media di Timur Tengah judulnya kurang lebih Israel atau Israel dan Amerika siapa yang memimpin. Jadi dalam situasi seperti ini kan Israel seakan-akan dia tidak mau dipimpin, dia tidak mau didikte gitu. Tapi ketika ambisinya dikasih jalan, katakanlah untuk nyerang terus, wah dia menjadi orang yang sangat taat dan jalan dengan ketentuan. Tapi ketika sudah begini, Israel punya kekuat. Karena sekali lagi, informasi yang disampaikan elit Israel kepada rakyatnya sermanin, abadi, perdamaian bagi Israel dan Palestina, atau bahkan dengan dunia Arab. Yaitu melalui perwujudan dua negara, sekali lagi. Karena ini... State solution ya? Iya, ini mementungnya semakin menguat. Misalkan Ibu Meneluh Indonesia sudah sampaikan itu, kemudian Amerika sendiri sampaikan itu, bahkan Eropa sendiri sudah menyampaikan itu. Jadi menurut saya, bahkan di Israel sendiri, itu sudah mulai ada opsi-opsi yang memang, ya coba kita perhatikan pembebasan Sandra. Itu kan bagaimana mungkin pembebasan Sandra tapi situasinya kayak pacaran gitu, kayak orang yang begitu intim. Iya, ada-ada-ada begitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, ini ada sesuatu yang tidak sesuai penggambaran dunia dengan Palestina dan Hamas secara umum. Dan itu menurut saya bagian daripada strategi Hamas. Saya merupakan salah satu artikel yang ditulis oleh Akademis Israel, yang mengatakan bahwa memang perang 7 Oktober dengan semua dampaknya itu, daripada strategi Hamas untuk bagaimana membuat dunia peduli dengan persoalan Israel-Hamas ini. Jadi dia ibarat-ibarat meledakkan sendiri, lalu kemudian dari situ dapat perhatian dunia. Dan itu yang terjadi gitu. Jadi setelah 7 Oktober, itu dunia jadi tahu betapa persoalan di Gaza dan Israel ini luar biasa. Dan bagaimana soal ketimpangan senjata itu luar biasa. Dan hari ini dunia sudah tidak bisa mundur lagi untuk membiarkan Gaza seperti itu. Betul, betul. Itu dibaca dan akan ditempaikan oleh pejabat-pejabat Uni Eropa. Jadi kembali kepada poin tadi, semoga ini menjadi semesta menunggu untuk terwujudnya perandamian yang abadi di antara Palestina dengan Israel. Bukan apa-apa, karena kalau bagi saya mbak, di antara tradisi ini adalah kita melihat itu kan tradisi yang tidak jauh hubungannya. Di antara keyakinan-keyakinan yang ada. Sama-sama itu saya menyebutnya sebagai tradisi Abrahamik. Orang-orang yang berkeyakinan pada keturunan Nabi Ibrahim. Dan semoga lewat perdamaian ini dunia bisa menjadi lebih damai dan tidak ada lagi konflik yang bisa berdampak kemana-mana seperti di sekarang. Mudah-mudahan semesta mendukung semakin banyak negara barat yang meminta Israel untuk mencatat-mencatat permanen dengan solutions termasuk dari Amerika Serikat dan juga dari internal Israel yang menginginkan agresi atau serangan kepada Palestina semua demi kemanusiaan. Terima kasih Bunga Sibullah Satrawi sudah bergabung dan berbagi analisa di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.